Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini paketan kemarin yang sudah meluncur ya Yang sudah saya pesan ini adalah nanas bogor Ini ciri daun nanas bogor ya Hampir tidak ada durinya tapi ada sedikit sama sedikit Ini hampir sama dengan yang jumbo Tanpa daun ya sama-sama besar tapi beda Ini yang nanas bogor Hampir tidak ada apa runcing atau erinya ya Nah ini kemarin sampai sekitar 2 harinan Ini saya rendam Ini saya potes-potes atasnya Alhamdulillah muncul calon-calon bunga ini Bersembunyi Nah ini sebenarnya dari paketan sana juga bagus ya Yang agak bawah ini dipropol ya Ini dipropol yang dipropol tujuannya itu bisa merangsang untuk punya akar Dan yang kedua adalah untuk membuat muatan atau kiluan dalam paketan itu lebih ringan Terus yang ketiga itu mudah untuk disobek Ya ini saya sobek ini ternyata di dalamnya muncul akar Ini saya sengaja rendam ya Rendam sekitar 2 hari karena Pada waktu datang itu agak layu ya agak nyungkup terus agak kecil Ini selain seger juga Apa ya tumbuk agak panjang ini Ini agak panjang Terus seger gitu ya Karena beberapa hari dipotong ya Setelah dipotong kan gak langsung dipaketin Biasanya kan dari yang produksi Atau penjualnya kan Stok banyak Anak-anak-anak itu dipotolin ya Diambil Terus nunggu yang Apa itu Nunggu yang order ya Kebanyakan kayak seperti itu Tapi gak apa-apa Memang ini awet ini Ini awet Tidak seperti jenis tanaman lain Tidak seperti jambu ya Jambu itu mudah layu Ini awet Daya tahannya kuat Jadi dari pengambilan paket Terus sama pengiriman Itu kan beberapa waktu ya Beberapa hari Jadi Untuk memulihkan saya rendam 2 hari Terus alhamdulillah ini tumbuk akar Ini kalau ditanam itu Insya Allah lebih mudah Cepat ya Cepat Tumbuh Besar ya Karena ini Sebelumnya sudah ditopang Dengan Salon-salon akar yang Lumayan banyak Nah ini ya Ini mudah-mudahan Jadi Bahan Tambahan pengetahuan Bagi pemula Atau bagi yang akan Memesan ya Memesan Jenis apapun ya Jenis apapun ya Dari Jenis nanas Baik yang Nanas madu Nanas madu bogor Maupun yang jumbo tanpa duri Itu Saran saya Baiknya seperti ini Tidak langsung ditanam Kalau Langsung ditanam itu Untuk adaptasinya Belum Apa Rentan Tanaman Stres Dan Tidak segar seperti ini Kalau Langsung ditanam ya Baiknya Direndam dulu Itu untuk Memulihkan tenaga Atau nutrisi Atau Car dengan air Makanan yang Sudah hilang Demikian Mudah-mudahan Manfaatnya Kurang lebihnya Minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh